Taukah kamu, setiap satu jam, satu wanita Indonesia meninggal akibat kanker cervix? Jika kanker pada perempuan dengan melakukan pemeriksaan IVA untuk pencegahan kanker cervix dan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis untuk pencegahan kanker payudara setiap satu tahun sekali dan jangan lupa vaksinasi HPV untuk mencegah terjadinya kanker cervix. Jika Anda belum mengetahui tentang IVATES, IVATES adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini, bidan atau dokter yang sudah terlatih dengan menggunakan regen asam asetat dengan konsentrasi tertentu yang dapat mendeteksi awal adanya perubahan di leher rahim. Mengapa kita perlu melakukan IVATES? IVATES terbukti dapat menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker cervix karena dapat mendeteksi secara awal lesi prakanker. Pemeriksaan IVATES dan sadanis dapat dilakukan di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi DKI Jakarta secara gratis hanya dengan membawa KTP dan kartu BPJS. Jika Anda berminat melaksanakan pemeriksaan IVATES dan sadanis, dipersilakan untuk bersurat secara resmi ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan tim Dinas Kesehatan akan datang ke tempat Anda untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker pada perempuan. Apa yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan dini IVATES dan sadanis? Pertama, Anda akan ditanya oleh dokter seputar riwayat medis Anda. Berikan informasi secara jelas dan sampaikan keluhan yang Anda alami. Jika Anda sedang hamil, petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan IVATES dan sadanis pada Anda. Setelah proses tanya-jawab selesai, Anda akan diminta berbaring pada kursi ginekologi dan dokter akan memulai pemeriksaan IVATES terlebih dahulu. Buat diri Anda senyaman mungkin dan usahakan untuk tetap rileks selama pemeriksaan berlangsung. Dokter akan meminta Anda untuk menarik nafas panjang dan alat bantu pemeriksaan berupa spekulum atau cocok bebek akan dimasukkan melalui vagina Anda. Setelah spekulum terpasang dengan baik, dokter akan menilai keadaan leheraim Anda dan melakukan tindakan IVATES. Dengan mengoleskan kapas lidi yang telah dicelup ke dalam larutan asam asetat 3-5%, akan dinilai apakah ada perubahan yang terjadi pada leheraim Anda. Hasil IVATES dikatakan positif apabila terlihat lesi putih setelah pengolesan cairan asam asetat pada leheraim. Setelah pemeriksaan IVATES dilakukan, dokter akan melakukan pemeriksaan payudara kelilis atau sadanis dan dengan melakukan sadanis, kita dapat mengetahui apakah ada benjolan yang teraba atau adanya perubahan bentuk payudara yang terlihat. Setelah langkaian pemeriksaan tersebut, dokter akan langsung menjelaskan hasilnya. Tanyakan lebih lanjut kepada dokter atau tenaga medis hal apa yang harus Anda lakukan selanjutnya jika ditemukan hasil yang positif. Jangan lupa, sebarkan berita baik ini dengan mengajak semua perempuan yang Anda kenal untuk melakukan deteksi dini kanker pada perempuan. Karena, hak sehat sebagai perempuan yang bebas dari kanker cervix dan kanker payudara harus kita miliki. Cegah kanker cervix dan kanker payudara, Periksa IVATES dan Sadanis gratis di Puskas Matar Dekat di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!